assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabarnya semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dalam keadaan yang baik-baik saja amin ya robbal alamin welcome back to my channel guys kalau naneh rata tui Hai tinggal sebentar lagi lebaran guys jadi ya udah siap apa aja nih yang disiapin apa aja baju baru udah disiapin terus apalagi guys Oke saya mau mau nyebrang aman Oke saya mau nyoba keliling alun-alun ya guys saya apa ya guys Hai kalau ngampuk urutnya motovloger mah riding 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 aja ya guys kita ke kiri cuy jadi ini muter aja lah ya Hai aktivitasnya olahraga guys harusnya Hai lama enggak jogging nih guys Hai nih gara-gara sepatu saya jebol jadinya nggak pernah jogging deh dulu saya rutin seminggu paling enggaknya dua kali jogging disini kalau kayak sekali hari minggu gitu guys hai 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 kangen enggak nih sama kota Banjarnegara yang nggak mudik gimana nih guys ya semoga teman-teman yang nggak mudik diberikan ketabahan karena biasanya mudik ya guys harus enggak mudik nih Hai buat teman-teman atau sedulur-sedulur yang di Banjarnegara yang dari Banjarnegara yang nggak mudik ya guys ya seperti kondisinya Hai pasti kangen kota ya guys kangen kota tempat kelahiran Kampung halaman Hai akhirnya kepingin mudik ya Hai wah padat cuy jadi ini saya bikin konten yang keliling Banjarnegara hanya sekedar ya biar mengobati rasa kangen temen-temen saudara-saudara yang enggak bisa mudik ya guys itu pesan buat teman-teman ada atau saudara-saudara yang mudik ya tadi itulah guys yang penting jangan buru-buru ya guys Hai yang namanya mudik mah Hai perjalanan yang seharusnya menyenangkan karena pulang kampung Hai bukannya perjalanan yang menyedihkan ya guys atau ada kecelakaan di jalan raya kan sayang banget seharusnya seneng gitu pulang kampung kayak malah kecelakaan Hai jadi ya tetap berhati-hati dalam berkendara tapi peraturan lalu lintas enggak usah ngebut enggak usah buru-buru Hai kalau misalkan mengantuk ya mendingan berhenti dulu guys Hai tapi kadangkala yang namanya kita berkendarakanlah tanggung-tanggung gitu bentar lagi bentar lagi eh keburu mata nutup sendiri guys nya malah berbahaya dong Hai malah bisa terjadi kecelakaan ya guys hai 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 ini suasana ini pasar guys kalau sore hari kayak gini rame nih nah kalau saya nggak mudik guys Hai karena tinggal di banjar negara nyari nafkah di banjar negara Hai enggak mudik deh pas dulu waktu saya kerja di Purwokorto lah mudik mudik kecil-kecilan karena enggak begitu jauh ya guys paling dari sini Purwokorto ya berapa kilo ya 80 sampai 100 kilo lah guys jadi ya dulu ya sempat ngalamin mudik juga sih guys cuman mudik jarak dekat gitu teman-teman kita kecelakaan atau korban jiwa atau korban luka-luka ya guys harapannya sih kayak gitu tiap tahun ya harapannya ya enggak bakalan terjadi kecelakaan di jalan raya tapi Hai jadi yang namanya mudik ya guys ya akibat kecelakaannya banyak banget faktornya ya guys yang pertama kelelahan yang kedua ya pengen cepet-cepet buru-buru sampai rumah jadi ya bawa motornya bawa mobilnya asal ngebut gitu guys jadi ya tidak memperlukan memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lainnya asal pengen cepet sampai gitu guys dan lebih baik ya bawa motor mobil kendaraannya pelan-pelan aja lah Hai komoternya pelan-pelan aja tom kendaraannya pelan-pelan aja guys asal sampai aja lah guys Hai kata orang Jawa itu alon-alon asal-asal kelakon itu guys kalau nolon asal selamat gitu Hai dia mau buru-buru mau ngapain guys ya kepinginnya kita di kepinginnya kita ya guys masih cepet sampai ya guys tapi yang namanya kondisi jalan kondisi badan ya harus tetap diperhitungkan guys ngapur-burutnya cukup sekian ya guys keep safety rate ya guys sekitar motor blog sampai tundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh